Intro Permasalahan hidup Marsyanda dengan Rianti Sofyan, ibu kandungnya sendiri, menjadi kisah pilu antara hubungan ibu dan anak saat ini. Marsyanda yang mengaku sudah merasa hak asasinya dirampas, di mana Caca disuntik lemas oleh pihak-pihak yang diminta sang ibu unda, membuat dirinya harus berpolemik dengan ibu kandungnya sendiri sekarang ini. Melalui kuasa hukumnya, Marsyanda meminta Oce Kaligis untuk memberikan rekaman yang Caca rekam sendiri untuk menjelaskan kronologis atas pemasungan yang dilakukan Rianti kepadanya. Mereka tidak welcome dengan keinginan saya untuk pindah rumah. Jadi mereka agak-agak ya khawatir lah, worry, walaupun saya udah ajak ketemuan dan pamit baik-baik depan mama dan adik-adik. Tapi mereka tetap masih yakin bahwa Caca itu tuh sakit sesuai keyakinan mereka. Dan mereka tahu bahwa aku udah gak minum ubat selama 3 bulan. Which is, benernya pada kenyataannya aku sangat baik-baik saja. Gak ada sikap-sikap atau tindak-tindakan yang membahayakan orang lain. Kalau misalnya entah itu dibilangnya umat penyakitnya atau apa, gak sama sekali kejadian seperti itu. Tapi keluarga tetap tidak mengerti. Mengaku jika dari pagi hari sudah banyak orang-orang mencerigakan hadir di sekitar Caca yang kalau itu baru pindah apartemen bersama Sienna buah hatinya, Marsyanda makin kaget saat dirinya dihalangi saat akan keluar apartemen bersama Sienna. Apalagi pihak kepolisian sempat turut serta saat menghalangi Caca keluar apartemen bersama Sienna di mana Caca ingin mengantarkan buah hatinya untuk bertemu Benka Shevary, ayah kandungnya. Setelah tanggal 26 itu, anehnya tiba-tiba pagi-pagi pas saya mau ke kota Kasablangka sama manajer saya, manajer saya ngetir si Sandy, sama Sienna, anak saya di belakang sama mbak, mengantri Sienna ke kota Kasablangka ketemu sama ayahnya. Tapi pas hari itu jatah ayahnya main lah. Nah, tiba-tiba di basement itu ada coba bapak nahan mobil kita. Terus dia nanya, ini siapa dari sebuah mobilnya jalan? Ngomong ke Sandy yang nyetir kan? Terus itu saya langsung munculin muka saya dari belakang. Nah ya, saya mau jalan, bapak siapa? Saya ngerasa kok dia berani amat main, apa namanya, ngetopin mobil dan susah, akan si Sandy mau berkejahatan akun gimana gitu kan. Saya bilang aja langsung dengan berani, bapak siapa? Bapak dari mana? Saya gitu-gitu, saya tanyain terus sampai saya sempat turun dari mobil, nyampein bapak-bapak itu, saya bilang, bapak dari mana? Dari polisi atau apa? Maksudnya apa kok, kenapa nanya-nanya gitu? Saya ini umur 25 tahun, saya sudah dewasa, saya sudah punya keluarga, saya bisa berpikiran jernih dan bisa melakukan apapun yang saya mau, karena itu gak melanggar hukum. Nah, terus kemudian si bapak ini bilang bahwa di atas, di lantai lobby, itu memang udah ada beberapa, apa ya, utusan kapol, polsek, tebet atau kalau gak salah. Dan itu memang sudah ngejagain mobil saya, Alphard, 10-08 SP, warna hitam. Pas sampai gerbang atas, kita mau keluar, ditahan. Ini, apa namanya, portal ya, portalnya. Saya marah, saya ngerasa, ini gimana sih, kan saya tinggal di sini, kok malah security apartemennya malah berpihak ke orang dari kepolisian, yang gak jelas juga tudungannya apa. Saya turun, saya ngomong sama kepala security Puri Kasablangka, yang bilang, saya gak tau apa-apa, saya bener-bener minta maaf, saya gak tau apa-apa, saya cuma disuruh dari kepolisian di tempat, kalau ada Alphard, 10-08 SP, warna hitam, suruh saya berhenti, ini saya catat di tangan saya, dilihat nih, dibilang gitu. Terus, saya bilang, tapi saya harus keluar, saya mesti ngantar anak saya, dan saya gak mau anak saya di belakang panik, ngeliat situasi tegaman seperti ini. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, akhirnya saya dibolehin keluar. Akhirnya, yaudah saya, oh, istilah siangnya. Nah, itu dia tuh. Jadi, paginya ada jadian itu, tiba-tiba ada polisi, mau dengan alasan aneh lah, alasan aneh. Gak tau namanya, jadi sepas paginya kejadian itu. Nah, sorenya, ya yang disunting. Masih sadar, saya ingat semuanya. Banyaknya pihak yang seakan mengawasi semua tindakan Marsyanda yang sudah memutuskan untuk tinggal berpisah dengan ibunya, rupanya menjadi puncak peristiwa pada tanggal 26 Juli kemarin. Ini terlihat di mana Caca dipaksa untuk ikut ke rumah sakit sesuai permintaan ibundanya. Laporan Caca diduga harus menjalani perawatan atas sakit di kejiwaannya selama ini. Jadi, saya didatangi nama 4 orang. 4 orang, 3 orang perawat, cowok, rumah sakit RSJ, darmawangsa. Di bawahnya tadi ke sini, saya. Jadi, mereka datang ke apartemen, rame-rame dengan ada satu nih, Kak Polsek, aku dari Kak Polsek, bapak-bapak, satu lagi namanya Om Roni, yang ternyata adalah teman dekat Om saya, teman dekat Om Rianto. Terus mereka maksa, setelah sekian lama, saya sudah minta dengan hormat, terus mereka keluar, segala macam, mereka tetap ngontot. Terima kasih.